Hai ini panik kondisi bagian kontrol falapnya sudah begini ya jadi agak lama ini cleaning ini jadi udah udah terkontaminasi ini makanya macet-macet ini tuh jadi kayak udah ini makanya ngeluk powernya penaga hidroliknya nih kalau dibukain ini satu-satu jadinya ini safety koloknya juga begini tuh udah gosong dibawah gosong Pak oke perhatikan temen-temen ya ini jadi yang saya buka ini adalah cover 10 untuk boom ya isi kanan kalau kita ngadep kontrol falap sisi kanan kalau kita ngadep ke depan ini sisi kiri jadi ini problemnya adalah pressure itu kadang tercapai kadang tidak gitu jadi kadang normal kadang enggak dan pergerakan attachment itu kadang cepat kadang lambat kadang-kadang ya pressure itu kalau diukur normal ya 350 arm-in arm-out boom up relief ya kadang ppc juga gitu kadang lambat tuh operasi gitulah Hai kondisinya adalah seperti gini lihat temennya Hai yang saya buka cover 10 nya perhatikan nah kalau yang ini ini cover 10 untuk service palop ya uh udah kecil ya ini aja ya karena ini nggak dipakai service palopnya dia jadi masih menggunakan paket kondisinya gini temen-temen lihat ya ya ini eh apa harusnya dia putih gini ini itu kayak udah kayak apa ya kalau bahasa itu dedek lah ya jadi oli yang sudah apa ya problem lah jadi dia membuat pergerakannya 10 ataupun palop-palop yang kecil-kecil ini tuh tidak sinkron gitu loh yang harus ada pressure dia gerak nih nggak masih diem udah kayak gini ini ini saya cuci dulu ya temen-temen perhatikan nih telah kita cuci nih saya saya perlihatkan disini ini kondisi ini dulu yang gampang ya tuh jadi pergerakan semua palop-palop di kontrol-palop ini yang kecil-kecil kayak reducing kayak safety kayak pilot pressernya sudah nggak nggak sinkron karena macet tuh ya pelan-pelan hati dari bening dia kalau begini tuh maksudnya macet dalemnya itu ya ini nanti kita pakai amplas nah kondisinya dalamnya seperti gini juga tuh lihat jadi dia udah kayak kayak temen-temen lihat tuh dalemnya tuh tuh udah banyak kayak gini ya ya nih kalau nggak percaya nih kita uangin jadi kolinya udah kotor sekarang kita akan cek kondisi sepulnya ya nih sepulnya yang bawah Oh ya ini aja pergerakannya udah macet-macet temen-temen tuh ah gobek gobeknya mana eh tertarik ya eh matet umat maketnya hai 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 ya kan pergerakannya udah keset ini ngelih puter nih udah kena tuh not nah labirinnya nah ini kalau kondisi seperti gini ini masih bisa kita repair lah ya teman-teman kelihatan nih ujungnya udah nah ini kita bisa repair kita bersih eh teman-teman kalau yang masih suka kopi kita ngopi dulu jadi ini ada 10-10 bucket ya teman-teman jadi problemnya itu adalah paketnya nyandat-nyandat kerakanya tanya pergerakan paketnya itu nyandat-nyandat pressure tercapai tapi sudah semut ya kadang lancar kadang enggak gitu nah temuannya setelah saya bongkar ya ini nih yang punya bucket ini nih jadi dia sebenarnya dari oli ya problem itu dari oli di nah ini di sini sudah ada bisa dilihat ya perhatikan teman-teman di sini itu sebenarnya termasuk discoloration ya teman-teman ya kontak di oli sepol itu kan ada yang sebut dengan kontak poin nah ini bagian-bagian ini tuh kontak poin ya lihat set nah terlihat nggak ya jadi kalau bahasa kita namanya discoloration discoloration itu adalah perubahan warna dikarenakan panas bukan dikarenakan panas yang overheat itu bukan dari discoloration itu adalah perubahan warna dikarenakan kurangnya pelumas kurangnya oli atau enggak oli yang digunakan itu bukan spesifikasinya gitu loh nah ini salah satunya di unit ini jadi unit ini dan dia tidak menggunakan genuin gitu oleh genuin ini salah satunya jadi pergerakan sepol itu tidak tidak semut jantung kalau pergerakan sepol itu kan harus ini ya nah begini ini enggak gitu kadang-kadang dia start ya kelihatan tuh nah ini bisa kita istilahnya kita repair ya ini karena masih tidak ada kasar jadi kalau saya raba Tarsuri ya kalau saya raba dari ujung ini sampai ke satu sepol esi di sini itu enggak ada kerasa kayak baret itu beda ya kalau bareng kerasa tuh kayak ada luka set-set gitu kalau digerak-gerak ini ya temen-temen ini enggak ada jadi kita bisa melakukan repair yaitu dengan mengamplas ya ini quick service ya kalau nanti udah ada ini harusnya dileping sih tuh oke nah terus dari informasi mungkin teman-teman sudah tahu juga lah ya komponen-komponennya ini kan jadi nanti ini ada labirin nih labirin terus ada notch-notch itu kayak gini nih notch-notch ya temen-temen tuh nah fungsinya ini ya oke cara ngamplasnya gimana sih kalau sorry saya tambahin saya tambahin dulu ya tapi lagi jadi kalau dia sudah ada kerasa pas digerak-gerak mungkin pakai jempol atau jari ya ada kayak menghalangi gitu set kasar nah berarti rumahnya tuh enak juga di dalamnya ya karena dia bergerak udah udah memakan rumahnya dan ini juga tapi kalau di dikasar-kasar gini enggak ada ya kemungkinan masih aman ya ini hanya kontak poin antara dua komponen yang memang kurang oli ini kurang pelumas dia bukan kurang pelumas sih kalau ini ini karena pelumasnya tidak ada spek gitu ya tidak bisa mengapa bekerja secara maksimal ya untuk oli hidrolik di komatsu itu temen-temen gunakan oli S10 atau oli HO 46 ya jadi S10 atau HO 46 hidrolik oil 46 nah cara ngeripain ini ini cukup sederhana temen-temen ya perhatikan nah untuk repairnya hati-hati kita menggunakan kertas amplas ya jadi kertas amplas ini ada petas amplas untuk kayu untuk besi ya gunakan amplas untuk kayu eh sorry untuk besi ya temen-temen disini ininya pakai yang 1000 ukurannya 1000 ya jangan yang 200 600 800 pakaian seribu yang paling halus lah ini ukurannya ya kenapa kalau dia terlalu kasar ininya malah merusak ini oleh kita buat seperti gini memanjang memanjang begini ya temen-temen jaga rapih nanti double gini cara-cara ngamplas yang 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 benar adalah gini oke ininya jangan lupa dikasih solar dulu ya untuk lebih menghaluskan ya namun yang perlu diperhatikan disini kita mengamplas ini bukan untuk mengkikis habis ininya dia ya bukan tapi ada namanya protesen atau ganyalah kecil nah itu yang ganteng kita hapus ya kayak kalau kita tuh kayak kutilnya tapi bukan kutil dalam ya kutil luar yang nempel lengkung dikit gitu kan itu ya bukan kita menghapus mengkikis ini habis bukan kalau itu sekeliru ya temen-temen jadinya tonjuran kecil aja memaksimalkan ya orangnya gitu yang benar adalah gini temen-temen ya begini aja deh jadi jadi diputar gini nah ya yang bener itu diputar gini nah seperti gini jangan di jangan di apa namanya ngamplasnya itu jangan digerak sini-sini tapi melingkar yang bener-bener gini nah ini ya jangan digini-gini jangan tapi dimuter gini oke ini untuk istilahnya memaksimalkan ya karena pergerakannya kalau misalkan tangan saya nggak megang saya mah ini dua nih ditarik nih kayak nimba jadi kayak nimba masuk dulu lebih enak karena tangan saya megang jadi susah ya ya gitu nah disini misalkan intinya kita diputar gini nah diputar gini ya oke saya akan amplas semua bergitu temen-temen nah walaupun pada ujungnya kita tetap overhaul ya di bawah ya karena kalau reshield di atas susah bisa-bisa ya tapi kurang maksimal gitu kita udah bongkar disini temen-temen ini sudah kita istilahnya sudah kita plasing kita bersihkan nah sepul itu nah yang kemarin yang macet itu harusnya begini nih ditarik aja tuh lancar ini baru mantep ya tuh pergerakannya semut ini nanti juga kompet hati juga begitu dicek kemarin Alhamdulillah kita enggak ada yang aneh ya kita bersihkan klinik bener-bener bersih tidak ada lagi yang hitam-hitam itu ya terus ini ganti sil semualah kita ganti risil nah terus ini nih nih kita bersihkan udah kayak gini nih yang bagus itu kelihatan ini besinya nih kalau kemarin kan hitam ya ya temen-temen ya oh oh oke kan jadi eh ini masih on proses kita reshiling ya temen-temen cleaning semua udah sekarang proses assembling nih lagi proses semua Oke normal tuh enakan pergerakannya normal kan yang bawah juga sama ini sama juga nah lancarkan dengan tangan aja lancar nih seputus begini gitu gitu loh nah jadi temuannya kemarin itu dikarenakan informasi dari apa dari tim lapangannya customer sendiri bahwa mereka belum pernah mengganti oleh hidrolik jadi mereka hanya menambah-nambah saja ditambah lagi olinya bukan genuine katanya ya seperti itu ya intinya perhatikan lagi ke olinya ya sama kayak darah kita lah ya temen-temen darah kita O diisi B kan nggak bisa ya Oh ya dengan O darah A ya darah-darah A gitu ini pemasu gunakan Oli 4H o46 ya udah ho46 jangan pakai Oli yang lain pakai Oli 30 atau 90 itu beda udah beda spek sama lagi tidak genuine ya beda ya temen-temen itu aja terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati